Viral kembali Samsudin pamer tumpukan uang dan nafkahi istri 100 rupiah juta per minggu, netizen, abis ngonten, duitnya dibalikin lagi. Guh Samsudin resmi ditahan Polda Jawa Timur usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran UUIT. Lelaki berambut gondrong ini adalah otak dibalik video aliran sesat yang bolehkan bertukar pasangan. Dalam klarifikasinya, Samsudin mengaku video tersebut adalah cuma konten. Tujuannya semata-semata untuk menghibur masyarakat. Namun, pembelaan Guh Samsudin seperti tak berlaku. Dia dianggap meresahkan masyarakat hingga akhirnya kena UUIT. Jauh sebelum ini, rival pesulap merah ini tersebut juga sempat bikin geger karena video pamer tumpukan uang. Dalam video yang beredar, Guh Samsudin perlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah di meja. Kepada istrinya, Yuni Lida. Dia berkata kalau dirinya menafkahinya 100 juta rupiah tiap minggu. Di dalam video, Guh Samsudin sedang dipijat kakinya oleh sang istri. Dengan sombong, Guh Samsudin juga mengatakan akan memberikan uang lebih banyak lagi pada istrinya jika jatah mingguan belum juga habis. Kemarin uang yang dikasih udah habis apa belum? Tanya Guh Samsudin dalam video unggahan akun Instagram atdramakuin.official. Sang istri pun menjawab, Sampun, sudah pinter. Jadi kan kamu itu kan dijatah setiap minggu itu kan 100 juta. Kalau sampai nggak habis, kamu malah saya kasih 500 juta, kata Guh Samsudin. Guh Samsudin berpesan agar jatah mingguan 100 juta rupiah harus dihabiskan untuk membeli apa saja. Dengan congkak, dia berkata begitu mudahnya mencari uang. Harus dibelanjakan, karena cari uang itu kamu pikir susah. Mudah tahu, ini harus dihabiskan ya. Alhamdulillah satu bulan itu untuk santri 700 juta rupiah, 720 juta rupiah cukup. Ini masih sisa banyak. Katanya, Guh Samsudin mengklaim uang sebanyak itu dia dapatkan dari hasil menjual tanah dan rumah. Sang istri pun terlihat terkejut karena menerima uang sebanyak itu. Terungkapnya, fakta video aliran sesatukar pasangan cuma konten. Patut diduga kalau video ini juga rekayasa alias bohongan. Kecurigaan ini juga dirasakan netizen. Mereka tak percaya Guh Samsudin punya uang sebanyak itu. Terlebih mengklaim menafkahi istri 100 juta rupiah per minggu. Lah, kok istrinya bilang ini beneran? Bener loh bu, habis kamera mati ya harus dibalikin, kata netizen. Keren Gus, terus bikin video siapa tahu bisa jadi untuk nafkah keluarga, kata yang lain. Gak percaya, habis video selesai dibalikin tuh, seru lainnya.